Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Handphone adalah salah satu alat yang berguna untuk alat komunikasi ya lor Handphone sekarang sudah mengalami banyak perubahan dari zaman dahulu Biasanya suatu perusahaan menciptakan sebuah handphone dengan bentuk dan fitur unik agar menarik untuk dibeli Tapi tampaknya bagi sebagian orang, kata unik tersebut lebih cocok diganti dengan aneh Kenapa bisa demikian? Lihat saja sendiri bentuk dari handphone berikut ini Tidak mungkin rasanya ada handphone yang lebih aneh lagi dari yang ada di bawah ini Tapi sebelum kita bahas videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya lor Biar tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami Monoom Rankable Hampir sedikit lagi bisa menuduki peringkat satu handphone teraneh yang pernah ada Inilah handphone Monoom Rankable Tujuan diciptakannya handphone ini adalah untuk mengembangkan sebuah handphone yang memiliki wujud seperti Jamsaku Buno Jadi jangan heran kenapa bentuknya bisa bulat ya lor Di bagian depan yang berbentuk bulat tersebut adalah layar depan Bagian belakangnya adalah kameranya Memang bisa dibilang konsep handphone ini terbilang unik Tapi tidak sedikit orang yang menganggap handphone ini adalah handphone yang sangat aneh Samsung merupakan nama perusahaan smartphone Android yang berasal dari Korea Selatan Sebelum dibuatnya Android, Samsung sempat mengeluarkan sejumlah produk handphone Salah satunya bernama Samsung Sirene Namun sayang, bukannya mendapat tanggapan positif justru tanggapan negatif yang didapat Jujur saja begitu melihat pertama kali bentuk Samsung Sirene Kita sudah pasti merasa aneh dengan bentuknya Belum lagi ditambah tombol angkanya yang dibuat berikar Padahal untuk membuat Sirene, Samsung sampai bekerjasama dengan Bank & Olsen Yang merupakan perusahaan terkemuka pembuatan barang mewah Nokia N-Geek Nokia merilis sebuah handphone yang bertujuan untuk memoskan para gamer Sekaligus menjauhkan gamer dengan Game Boy Advance Handphone tersebut adalah Nokia N-Geek Nokia N-Geek adalah sebuah handphone yang didesain khusus bukan hanya untuk alat komunikasi Tetapi juga untuk gaming Apakah handphone tersebut meraih sukses di pasaran? Jawabannya adalah tidak N-Geek adalah salah satu kegagalan besar dari Nokia Salah satu poin kegagalan dari N-Geek Yaitu tombolnya tidak disesuaikan dengan tombol untuk gaming Bentuknya yang aneh juga membuat bermain di N-Geek menjadi tidak nyaman Toshiba G450 Handphone apalagi itu? Siapa pula yang membuatnya? Dengan bentuk yang minimalis Handphone tersebut merupakan handphone ciptaan Toshiba dengan nama atau tipe G450 Bentuknya yang sangat kecil Lebih tepatnya ini dibilang sebagai MP3 player ketimbang handphone Meski desainnya mirip dengan MP3 player Bagi para pecinta musik Handphone ini tergolong handphone dengan bentuk yang sangat aneh Dengan total 3 disk Dimana 1 disk berfungsi sebagai layar Dan 2 lainnya sebagai tombol langka G450 memiliki bobot yang ringan Yaitu 57 gram Tidak hanya berfungsi sebagai handphone dan MP3 player G450 juga bisa digunakan sebagai modem dan USB device Oke segitu saja video dari kami Jangan lupa tonton video rekomendasi dari atas ini ya Oke Eit Sebelum video ini berakhir Kami ingatkan pada kalian Jangan lupa klik tombol like dan share ya lor Oke Jangan lupa klik tombol like dan share ya lor Jangan lupa klik tombol like dan share ya lor